Selamat siang bapak ibu hiring partner, kakak-kakak instruk, doa, serta rekan-rekan semuanya. Kami dari Sain.io. Saya Yosya Lenno Yolanda, reklam saya dari Teknologi Informasi. Dan dalam projek ini saya menjadi project leader dan juga full staff developer. Saya Nicholas Stefano sebagai full staff developer dengan background electrical engineering. Halo, nama saya Adin Groho. Saya sebagai full staff developer. Background saya adalah sistem formasi. Perkenalkan, nama saya Ramaguntur Adana. Background saya software engineering. Dalam projek ini saya berperan sebagai full staff developer. Komunikasi merupakan salah satu bagian penting dalam hidup manusia sebagai makhluk sosial. Namun sayang, tidak semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk merasakan kemudahan berkomunikasi. Berdasarkan data dari WHO, satu dari 16 orang di dunia mengalami gangguan pendengaran. Dan Ibu Siska adalah salah satu. Di satu sisi, teman dengar juga mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan teman tuli. Karena keterbatasan mereka adalah mengerti bahasa isyarat. Karena itu, Sain.io hadir untuk menjembatani komunikasi dua arah antara teman dengar dan teman tuli. Oke, sebelum penjelasan lebih lanjut, mari kita melakukan testing terlebih dahulu untuk memastikan apakah server kita berjalan dengan optimal. Oke, seperti yang kita lihat, testing coverage mencapai 99,63%. Yang berarti indikasi bahwa server kita telah berjalan dengan optimal. Oke, seperti yang kita lihat, testing coverage mencapai 99,63%. Ibu Siska mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang pada umumnya. Ibu Siska beradaptasi pada keterbatasannya dengan membaca diri orang saat berkomunikasi. Tapi, apa yang terjadi ketika Ibu Siska berkumpul dengan orang banyak? Tentu akan sulit mengikuti percangkapan ketika ada banyak mulut yang harus dibaca. Tentu akan sulit mengikuti percangkapan ketika ada banyak pengetahuan yang dapat dikalasi. Tentu akan sulit mengikuti percangkapan ketika ada banyak pengetahuan yang dapat telah berkomunikasi dengan orang lain, Oke, atas nama Ibu Siska. Yap. Atas nama Ibu Siska. Atau benih ya. Makasih ya. Dengan fitur Text to Speech, Sun Ayo dapat membantu kita mengubah teks menjadi suara. Dengan fitur Speech to Text, Sun Ayo mengubah suara yang direkam menjadi sebuah teks sehingga dapat membantu orang-orang yang tidak bisa mendengar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beberapa dari kita tentu asing dengan Sign Language. Oleh sebab itu, Sign Ayo hadir dengan fitur Sign to Text untuk membantu orang-orang yang tidak mengerti bahasa Sign Language. Terima kasih telah menonton! Untuk workflow aplikasi kami, pertama aplikasi kami akan menerima input dari user, lalu langsung diterima oleh server Express.js. Data tersebut juga akan dibroadcast ke user yang lain secara real-time oleh socket.io, dan juga data tersebut akan langsung diteruskan ke database PostgreSQL. Lalu, untuk metode pengiriman gambar ataupun speech to text, user akan mengirimkan sebuah gambar atau recording yang akan diterima ke server, lalu keduanya akan diteruskan ke Amazon S3 ataupun ke Google Cloud Speech API. Kedua-duanya pun akan mengembalikan sebuah balikan, yaitu hasil translatan ataupun URL gambar yang akan diterima oleh server, lalu juga akan diterima kembali ke client. Untuk user akan mengirimkan sebuah gambar, dia akan diproses oleh server, dan juga dipredict oleh TensorFlow.js, lalu data balikannya langsung dikirim ke client. Kemudian, untuk text-text di front-end, kami menggunakan expo dan react native untuk tampilan mobilnya. Lalu, kami juga menggunakan redax untuk state management. Untuk tampilan UI, kami menggunakan react paper, dan untuk build time-nya kami menggunakan socket.io. Untuk tag-end, kami menggunakan server node.js dan expert.js, dan secualize sebagai ORM-nya. Lalu, kami menggunakan Amazon S3 untuk penyimpanan gambar, dan surflow untuk mempredict image yang digunakan pada fitur sign-to-text. Lalu, Google Cloud X API untuk fitur speech-to-text, JEST untuk framework testing, PostgreSQL untuk database, dan JWT untuk generate token. Mari bersama kita ciptakan kemudahan berkomunikasi untuk dunia yang lebih inklusif bersama SignIO. Terima kasih. Terima kasih.